Ribuan mahasiswa dan lapisan masyarakat yang mengatas namakan diri sebagai aliansi Lampung menggugat menggelar aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di Balai Rektorat Universitas Lampung. Ada empat tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa aksi. Di antaranya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, meminta KPU membuat peraturan KPU, meminta pemerintah mencabut kebijakan yang tidak pro-rakyat hingga boykot Pilkada serentak 2024. Meski revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibatalkan oleh DPR, namun mahasiswa tetap akan mengawal keputusan MK agar tidak dianulir. Boykot Pilkada itu dimaksudkan di sini adalah karena gini, peraturan yang nanti disahkan oleh DPR itu akan mulai berlaku ketika dia mendapatkan nomor di lembar negara. Selagi barang itu dia belum mendapatkan nomor di lembar negara, maka itu masih belum kita bisa gunakan sebagai landasan. Nah, momen yang bisa kita gunakan sekarang itu adalah kita menahan, kalaupun semisalkan pahitnya barang itu juga diketok oleh pemerintah DPR hari ini, maka kita dapat meminimalisir atau menahan mereka untuk tidak cepat-cepat memasukkan peraturan tersebut ke dalam lembar negara. Meskipun itu tetap disahkan, tetap mengikut peraturan MK, tapi kita tetap juga harus terus mengawal. Artinya apa? Ketika kita lengah sedikit, kita tidak tahu. Mungkin akan ada peraturan-peraturan lain yang diciptakan di malam hari ini nanti. Mungkin seperti itu, proses pengawalan yang harus kita terus jaga. Setidaknya ada sekitar 2.000 mahasiswa yang terlibat dalam aksi pada Kamis kemarin. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.